Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo teman lovers Terus bertemu lagi dengan saya Nidri Kali ini saya akan membuat cemilan Yang pasti banyak banget ya Orang Indonesia yang suka Yaitu keripik kulit ayam salto teh Nah yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan ya Nah yang pertama Disini pastinya kita harus Punya 300 gram kulit ayam Lalu untuk nanti ada bahan Marinasinya 2 sendok teh garam Setengah sendok teh berica bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk Dan ini untuk bahan pelapisnya 50 gram maizena Ini untuk bahan bumbunya Ada 5 buah kuning telur asin mentah Yang sudah dihaluskan Lalu ada 5 sendok makan Bawang putih goreng Lalu dicincang Nah ini ada 2 batang daun kari Yang sudah digoreng Setengah sendok teh bubuk Setengah sendok teh gula pasir Dan 1 per 4 sendok teh merica bubuk Nah Sebelum kita mulai masak Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu Terlebih dahulu ya Dan langsung aja tulis di kolom komentar Langsung aja di kolom komentar Terus juga kalau ada yang mau ditanyakan Seputar yang masakannya Hari ini kita masak Ataupun masakan lainnya Langsung aja tuliskan di kolom komentar Langsung aja yuk kita masak Yang pertama disini Kita Akan melumuri Kulit ayamnya terlebih dahulu Dengan bahan marinasinya Nah ini ada garam Garamnya 2 sendok teh Merica Setengah sendok teh Lalu ini bubuk putih Ini langsung aja Kita aduk sampai rata Nah ada yang baru gabung nih Kak Kali ini kita sudah membuat apa sih Kak Indri? Hari ini kita lagi buat keripik Kulit ayam salted egg Nah ini sekarang lagi proses apanya Kak Indri? Nah ini kita lagi membumbui Kulit ayamnya terlebih dahulu nih Jadi kulit ayamnya yang sudah dipetihkan Ini langsung dibumbui Ada yang baru absen nih Kak Dari Ginz Anik Nunik dari Boyolali Adir Halo Boyolali Serangat bergabung nonton sampai selesai ya live-nya Nah ini Nah ini kalau sudah dibumbui Jadi ini tadi Bumbunya cuma pakai garam Merica bubuk dan bawang busi bubuk aja nih Saya selesai Jadi mudah banget Untuk yang baru gabung Kali ini kita sedang membuat Keripik kulit ayam salat pedas Jangan lupa nonton live-nya sampai selesai ya Ya betul banget nih Nah ini kalau sudah tercampur rata Kita tuang Maizena nya Jadi ini maizena Hanya untuk pelapisnya aja Saksalafers Nah jangan lupa untuk memanaskan minyak terlebih dahulu nih Sebelum menggoreng Nah ini pilih kulitnya yang masih Lebih lebar-lebar kayak gini Jadi ini cocok banget untuk buat bikin ripik Kalau sosial lovers suka yang lebar-lebar kayak gini Boleh Tapi kalau dipotong-potongnya Kalau mau yang lebih kecil juga boleh banget Banyak yang baru absen nih Kak Indi Dari Surabaya hadir Bengkulu, Johor Baru, dan Wonosodo Halo semuanya sosial lovers Selamat bergabung ya Ini kita lagi buat keripik kulit ayam salat pedas Nah ini kalau sudah dilapisi seperti ini Jadi nggak usah terlalu tebal Langsung kita masukkan ke minyak Jadi minyaknya udah dipanaskan Terlalu basuhnya Jangan lupa untuk si maizananya tuh Pastikan terlapis ke semua sisinya Mungkin ada temen kita yang baru saja nih Kak Indri tadi Untuk bumbunya kulit ayam pakai apa aja sih Kak Indri? Nah untuk bahan atau bumbu kulit ayamnya Tadi cuma kita bumbui dengan garam Terus merica Sama bawang putih bubuk aja nih Kak Indri Cuma pakai 3 bahan itu Nah ini kita goreng Sampai benar-benar kering ya Sekelepet Nah ini untuk bahan pelapisnya Kita pakai maizena di sekelepet Supaya kulit ayamnya garis Ada yang tanya nih Kak Teribunya pakai poten apa sih Kak? Nah tadi kita menggunakan tepung maizena ya Kak Indri Ya jadi ini bukan tepung teribu di sekelepet Kita pakai tepung maizena Ada yang baru aku juga nih Kak Dari EN Untoro Assalamualaikum Saya dari Kaltara Halo selamat bergabung Ada yang baru hari juga dari Samarinda Halo Samarinda Selamat siang Samarinda Ada yang nanya nih Kak Tadi bahan pelapisnya itu Menggunakan apa aja sih Kak Indri? Nah bahan pelapisnya cuma pakai maizena aja nih Kak Indri Jadi tadi kita bumbunya cukup di kulitnya aja ya Kak Indri? Ya betul Bumbunya tadi di kulitnya diaduk Lalu kita masukkan ke bahan pelapisnya Nah ini kalau kulit ayam tuh gorengnya sampai benar-benar serin Tunggu pasien di Instagram Sajian Kedap Dan juga Facebook Sajian Kedap Dan nantinya juga akan kita upload di Youtube channel Sajian Kedap Jadi jangan lupa untuk yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Sajian Kedap Ya betul banget ya itu sama Kak Jadi biar gak kesenangan video-video Atau update terbaru dari Sajian Kedap Sajian Kedap Kak Indri adik nanya nih tepung maizena nya Tadi ukurannya berapa Kak Indri? Nah maizena nya pakai 50 gram aja nih social offer Maizena nya cuma untuk melapisi si kulit ayam Dan tadi tepung maizena juga banyak yang pasal ya Iya Ada yang baru akser lagi nih Kak Indri Dari minin es Lalu adik Lalu siang paru Nah ini kita lanjut ke Sambil mengambil si kulit ayam kering Nah ini kita lanjut untuk membuat si Bumbu saltur eggnya Ya betul Nah ini udah ada Jadi kita pakai kuning Apa namanya Telur asin mentah Terus abis itu di blender Tadi udah di blender ya Nah jadinya kayak gini Setelah vers kurang lebih Nah ini tinggal Diratakan aja di atas silpat Untuk social offers yang baru hadir Untuk social offers yang baru hadir Kali ini kita sedang membuat Keripik kulit ayam saltur pedas Nah ini tinggal diratakan aja Nah ini Kak Indri lagi buat Untuk saus Saus ini ya Kak Indri Satur eggnya ya Iya Atau bubuk Si Telur asinnya Jadi kita mau buat Jadi bubuk ini social offers Nah kalau social offers mau bikin Bubuk Telur asin ini caranya clean ini social offers Jadi kuning telur asin Yang masih mentah di blender Dan selanjutnya Dilumatkan seperti ini Dan selanjutnya di oven ya Kak Indri Iya jadi kita pakainya Telur asin mentah ya social offers Abis itu nanti Kita akan oven selama 45 menit Suhunya 130 derajat aja Yang penting Rata nih social offers Jadi jangan ada yang terlalu tebal Nah ini Tekstur si kuning telur mentah Tunggu kurang lobi kaya bubuk under